Teman-teman, di depan kita saat ini ada beberapa kilo tembaga Namun, ada sebuah tembaga yang cukup asing bagi kita Masukkah benda ini, kabel yang berwarna putih ini ke dalam tembaga Kemudian, masukkah benda ini yang berwarna tembaga seperti ini ke dalam tembaga Simak video ini sampai selesai ya Teman-teman, tembaga ada yang berbentuk kawat, ada pula yang berbentuk serabut Kalau yang berbentuk kawat seperti ini, kebanyakan itu tembaga Walaupun ada yang aluminium model sekarang Model baru itu, kalau aluminium itu lebih lembek, lebih memes Kalau dipotong dalamnya putih Kalau serabut, seperti ini tembaga Ada juga yang aluminium, tapi kalau aluminium itu kebanyakan sepul Namun, ada tembaga yang berbentuk putih seperti ini Ini di bagian luar itu ada kandungan timahnya Coba kita akan melakukan pengorekan bagian dalamnya ya Kita lakukan pengorekan apakah memang ini tembaga Teman-teman bisa lihat di bagian ini Bagian dalamnya ya tembaga Namun ini di bagian luarnya itu ada lapisan timahnya Sehingga kalau kita menjual tembaga putih seperti ini Maka masuknya akan ke dalam dandang Yaitu di bawah grade tembaga biasa seperti ini Jadi untuk menyamakan harganya ini masuk ke dalam TB atau tembaga biasa Kita harus membakarnya Kalau kita bakar, maka ini harganya masuk ke dalam TB Atau tembaga yang biasa seperti ini Namun kalau kita jual apa adanya Bakul saya itu biasanya membeli ya Cuma dihitung dandang Coba yang bagian serabut ini Ini ya warna tembaga Tapi ini ada lapisan timahnya ini Ini juga Itu ya bukan tembaga putih Tapi tembaga dilapisi timah Lalu selanjutnya kita akan menguji Ini sekilas seperti tembaga ini Namun ini dari sepul kipas angin itu Ini merek biasa Jadi bahannya aluminium Kita akan melakukan pengorekan untuk Membuktikan Loh dari sampingnya rupanya putih Seperti tembaga Seperti tembaga Tapi ternyata aluminium Coba kita korek Glow terlihat putih Ini seperti tembaga Tapi ternyata aluminium Sepul kipas angin Ecek-ecek Bobotnya ya Masa jenisnya Ini ganti Kalau sudah terbiasa Memegang sepul munium Seperti ini Enting Beda dengan yang kabel serabut Seperti ini Itu akan gembindol Jadi ilmu kita kali ini adalah Kabel putih Yang ternyata masuk ke dalam Tembaga Namun ini grade-nya di bawah tembaga biasa Yaitu harus dibakar dahulu Kalau kita mau masukkan ke dalam tembaga biasa Kemudian ini Sepul Nium Yang warnanya seperti tembaga Tetapi Ini bukan tembaga Untuk meyakinkannya Kita melihat di bagian potongannya ini Atau kita juga bisa Mengorek Untuk mengutes Apakah ini aluminium Ataukah tembaga Oke teman-teman Demikian informasi mengenai Tembaga Tapi berwarna putih Yaitu karena ada lapisan Timahnya Dan juga sepul Berwarna tembaga Namun di dalamnya aluminium Semoga video ini Bermanfaat Dan juga kita bisa berhati-hati Terutama bagi pemula Di dalam membeli Barang-barang logam Seperti ini Karena saat ini Harganya itu Yaitu 100 ribu Bahkan lebih Barang-barang Seperti ini Jadi kita harus Berhati-hati Terima kasih telah Menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini